Intro Halo, ketemu lagi kita di Dunia Game Flash News Yang pastinya akan berbagi berita seru serta info-info menarik seputar Dunia Game Dan info menarik lainnya yang pastinya menarik untuk dibahas So, kontengin ya Dunia Game Flash News Masa kecil kita lebih sering diwarnai dengan berbagai macam permainan tradisional Seperti permainan lompat tali, backland, main kelereng dan masih banyak lagi Rasanya seperti tiap hari tanpa bermain Baik bermain bersama teman maupun dengan orang tua Namun kini sering dengan majunya teknologi Banyak anak-anak sekarang yang tidak mengenal namanya permainan tradisional Selain karena ogabila harus kotor atau berpanas-panasan Godaan gadget juga sangat menyiurkan Permainan tradisional kini seolah terganti dengan segala permainan game di komputer maupun di handphone Bagi mereka mungkin hal biasa Namun bagi kita yang pernah merasakannya Seolah ada yang hilang dari anak-anak generasi ini Tapi siapa sangka kalau ternyata setiap permainan tradisional yang kita mainkan itu Mengandung makna filosofi yang sangat dalam Rupanya memang leluhur-leluhur kita yang menciptakan raga permainan tradisional itu Memang sengaja menyisipkan makna yang dalam Seperti mencoba mendidik kita dengan cara mengaplikasikannya ke dalam sebuah permainan Entah kita menyadarinya atau tidak Untuk tahu lebih lanjut permainan tradisional apa saja yang syarat akan makna Yuk langsung aja simak infonya berikut ini Yang pertama, galasin Galasin adalah permainan yang dilakukan berkelompok Permainan yang bersifat menghadang lawan Dan badan yang sedang menjaga bertugas seperti pintu gerbang yang mencoba menghalau lawan yang mau melewatinya Permainan ini ternyata mengandung makna yang dalam Selain nilai kebersamaan dan juga kekompakan Permainan mencoba menembus gerbang ini memang bermakna untuk terus berusaha melewati setiap halangan yang ada Selain itu juga, untuk menumbuhkan pemahaman bahwa di antara pintu yang tertutup Maka akan ada pintu lain yang terbuka Tentunya dengan berusaha Yang kedua, egram Permainan yang menggunakan bambu sebagai tujakan ini memang saat ini sudah sangat jarang ditemui Kecuali dalam festival-festival tertentu Rasa percaya diri sangat berpengaruh pada permainan ini Di saat percaya diri sudah tumbuh, otomatis ketimbangan tumbuh juga akan terjaga Makna yang tergandung dalam permainan ini adalah Saat kehidupan memang tidak berpihak pada kita Yakinlah bahwa dengan semangat diri dan percaya diri yang tinggi Semua itu akan bisa dilalui Hasilnya, kesimbangan hidup pun akan terjamin Yang ketiga, engklek Engklek atau yang bisa disebut sebagai taplak ini memang dimainkan di jalan raya Yang bisa digambar menggunakan kapur atau batu bata Biasanya permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak perempuan secara individu Filosofi yang terkandung dalam permainan ini Merupakan sebuah simbol dalam mencapai kekuasaan atau memiliki tempat tinggal Hal itu tentu tidak boleh dicapai Seseorang harus tangguh dalam menjalani segala permasalahan kehidupan yang ada Yang keempat, congklak Mainan ini dilakukan secara berpasangan dengan cara mengisi lubang-lubang yang ada dengan biji yang disediakan Permainan ini memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi Dalam permainan ini, terdapat 7 buah lubang di setiap sisinya Dan setiap lubang tersebut diisi dengan 7 buah biji yang sudah disediakan 7 merupakan jumlah hari dalam 1 minggu Istilahnya, setiap orang memiliki jatah makan yang sama dalam waktu 1 minggu Permainan ini juga mengajarkan mengenai setiap hari yang kita lalui Tentu berpengaruh terhadap hari-hari selanjutnya Begitu pula dengan orang lain Di samping itu, permainan ini juga mengajarkan kita mengenai hal tag and give Yang disimbolkan dengan mengambil dan menaruh biji pada tiap lubang tersebut Yang kelima, home pimpa Sebelum memulai beberapa permainan, biasanya kita melakukan yang namanya home pimpa atau gambreng Untuk menentukan kelompok atau siapa yang jalan duluan Undian ini memiliki lagu yang berbunyi Home pimpa alai home gambreng Namun ternyata, siapa yang tahu kalau kata home dapat diartikan sebagai Tuhan Sedangkan, home pimpa alai home dapat diartikan sebagai dari Tuhan akan kembali pada Tuhan Permainan ini seperti mengajarkan tentang kehidupan manusia yang akan kembali ke Tuhannya Sesaat setelah mereka menemui ajalnya masing-masing Yang keenam, peta kumpet Permainan yang menghargikan kita bersembunyi dari penglihatan teman yang sedang jaga Hingga pada saatnya kita ditemukan dan yang jaga berteriak Hong! Sambil disebut namanya Maka yang ketahuan dari tempat persembunyinya tidak dapat pergi kemana-mana Harus berdekatan terus dengan orang yang menemukannya sembari melihat permainan yang masih berlaksud Hingga semuanya kumpul Siapa yang sangka kalau permainan ini hanyalah simbol mengenai kehidupan dunia dan setelah kematian Orang-orang yang sedang bermain bisa direpresentasikan dengan orang yang hidup di dunia Saat mereka ditemukan, itu tandanya mereka sudah dipanggil Tuhan untuk berpulang Hingga sebelum semuanya dipanggil Tuhan Mereka harus menyaksikan kehidupan yang ada di dunia Dan yang terakhir Lompat tali Permainan lompat tali mungkin banyak digunakan oleh perempuan Namun tak jarang anak laki-laki juga suka bergabung Permainan lompat tali yang terbuat dari karet ini memang memiliki tinggi dan rintangan yang semakin tinggi Makna dari permainan ini adalah Banyaknya rintangan yang menghadang dalam kehidupan Semakin dewasa, semakin besar juga rintangannya Hingga pada saat yang merdeka, kita dapat terbebas dari segala macam rintangan Yang dimaksud dengan merdeka adalah Kebahagiaan di dunia dan di akhirat Ternyata sedikit atau banyak output dari raga permainan tradisional itu Memang berpengaruh pada kita Penciptaan sebuah permainan ternyata harus dipikirkan dengan matang Harus mengenuh makna dan nilai yang sedalam supaya bisa diimplementasikan di kemudian hari Oke, sampai disini dulu Dunia Game Flash News Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya channel youtube Dunia Game Bye Bye